Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim Alhamdulillahirrabbilalamin hadir kembali di youtube channel saya dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbandingan RankerX dengan GSA Search Engine Ranker kedua tools ini sangat-sangat fenomenal banyak sekali dibicarakan di forum-forum SEO tentang bagaimana cara menggunakan backlink backlink dengan menggunakan RankerX dan backlink dengan menggunakan GSA Search Engine Ranker kalau dilihat dari sisi harga ini sangat-sangat berbeda sekali kalau di sisi RankerX harganya sangat-sangat mahal jika dibandingkan dengan GSA GSA mahal, tapi lebih mahal lagi RankerX kalau saya beli GSA Search Engine Ranker kemudian GSA Captcha Breaker GSA SEO Indexer dan GSA URL Redirect itu kalau seandainya saya total harganya 4 kali paket harga GSA 1 paket tersebut itu setara dengan RankerX jadi kalau beli 4 paket itu setara dengan 1 RankerX jadi memang mahal sekali namun dari sisi performance seperti apa? kita berdoa lebih dahulu agar sesuai pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya mari kita berdoa baiklah langsung saja menuju ke server saya yang sudah saya siapkan dan RankerX ini saya letakkan di server 3 langsung saja saya tampilkan disini kalau RankerX itu menggunakan localhost dia ada di localhost bis menggunakan webbis sedangkan kalau dilihat dari GS Asset Engine Ranker GS Asset Engine Ranker menggunakan application jadi berbeda ya dari sisi penggunaannya application dan webbis saya kembali lagi ke RankerX dan disini menggunakan webbis dan di bagian option di bagian setting saya sudah menampilkan beberapa poin penting dari sisi general dan yang paling terpenting adalah thread thread disini tidak boleh maksimum karena kalau maksimum itu pekerjaannya itu akan menjadi berat sekali sebaiknya diberi batas sebanyak 50 saja tidak boleh lebih dari pengalaman saya kemudian yang berikutnya dari sisi proxy proxy disini tidak bisa digunakan proxy yang biasa artinya proxy public pastikan menggunakan proxy yang private kalau menggunakan public yang saya gunakan adalah proxy dari Switzer Pro dan menggunakan yang elite sehingga hasilnya memang lebih bagus sedikit dibandingkan dengan public yang biasanya tapi yang paling bagus dengan menggunakan private proxy namun private proxy ya lumayan juga kalau seandainya beli 10 private proxy itu kisaran ada di 300 dan itu dalam 1 bulan jadi kalau menggunakan ranker X ada yang dia tambahan yaitu untuk proses proxy nya saya lanjut menuju ke captcha di captcha pun tidak menggunakan tools yang basic artinya ada captcha nya jadi dia kita harus berlangganan captcha kali ini saya berlangganan 0 captcha disini 0 captcha dan saya sudah dari cek sebalan saya menunjukkan angka di 17.000 sorry 17 dolar 17 dolar saya beli 20 dolar sudah digunakan beberapa hari rasanya memang hemat hanya berkurang sekitar 3 dolar lanjut menuju ke google captcha dan di google captcha pun saya memanfaatkan 0 captcha dan cek balannya pun juga ada di 17 dolar kemudian di konten nah ini dia konten di ranker X ini tidak menyediakan content generator kalau di gsa captcha kalau di gsa search engine ranker itu ada untuk membuat artikel melakukan scraping disini tidak ada jadi kita harus berlangganan open open API kali ini dengan menggunakan open API atau artikel forge atau artikel builder dan lain sebagainya disini ada 4 ada 5 macam ada 5 macam untuk proses generate artikel nah setelah artikel di generate itu membutuhkan spinner tidak memiliki spinner internal berbeda dengan gsa search engine ranker gsa search engine ranker memiliki spinner internal jadi kalau dari sisi performance dari sisi tools yang disediakan itu jelas-jelas beda kalau di gsa dengan harga yang cukup saya rasa ya cukup mahal memang tapi sudah dilengkapi dengan spinner dengan content generator captcha nya pun dengan menggunakan captcha breaker jadi captcha nya sekali beli tidak berlangganan tidak memasak apa namanya meletakkan deposit disini harus meletakkan deposit oke setelah spinner indexer indexer nya pun juga kita harus berlangganan berbeda dengan di gsa di gsa captcha breaker di gsa search engine ranker itu sudah tersedia seo indexer nya dan kita hanya beli sekali sehingga menurut saya dari sisi tools pendukung itu masih unggul di gsa search engine ranker disini ranker indexer lagi di perbaiki ditutup karena memang dilarang dari google melarang melakukan proses indexing hasil backlink jadi si ranker X lagi berusaha untuk membangun bagaimana caranya melakukan proses index hasil dari backlink nya oke dari sisi setting saya rasa sudah cukup langsung saja menuju ke campaign inilah keunggulannya keunggulannya ada di campaign di sisi ranker X saya sudah melakukan proses campaign sebanyak 4 kali dan hasilnya memang bagus-bagus memang luar biasa hasilnya ya memang menarik sekali hasilnya luar biasa nah sekarang saya akan membuat project nah untuk membuat project saya tanda plus disini saya kemudian buat project baru mungkin raja kanopi raja kanopi 4 mungkin kemudian disini ada model manual atau model using menggunakan wizard dari ranker X kali ini saya akan menggunakan wizard nya dan beberapa waktu ke depan nanti akan saya pandu bagaimana caranya membangun manual dan lain sebagainya saya menggunakan wizard nya dan wizard nya disini strateginya bagus-bagus ada SEO expert web 2.0 dan lain sebagainya ini luar biasa strategi membangun backlink nya saya ambil yang web 2.0 seperti inilah grafik yang dibuat ini adalah money side dan ini adalah lingkaran web 2.0 kemudian di belakangnya adalah tier 2 jadi yang dibangun adalah tier 1 dan tier 2 saja beda memang dengan GSA search engine ranker disana bisa membangun berlapis-lapis agar supaya kekuatan dari backlink itu lebih bagus tidak masalah ini disini saya langsung saja ambil untuk yang modul web 2.0 pbn dominator kemudian saya tekan save ini sudah saya siapkan nah sekarang langsung menuju ke site nya disini site di tier 1 saya akan untuk keseluruhan site seluruh site nya diambil dari gambar dari strategi gambar disini diambil semuanya demikian juga untuk yang tier 2 diambil semuanya nah sekarang masuk ke link dan keyword nya nah link keyword disini saya jumlah post yang akan diambil yang di posting link per post sorry kalau sudah terbuat post link yang akan ditanam disana sebanyak berapa ada minimumnya 1 maksimumnya 3 itu sebanyak sebanyak itu link nya yang ditanam link yang akan menuju ke money site kemudian yang berikutnya tag ini tag harus diisi dan tag ini sebaiknya dalam bahasa Inggris sama dengan DGSA search engine ranker menggunakan bahasa Inggris karena tujuannya adalah proses pencarian itu menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan keyword yang ditanam salah satu contoh saja home renovation karena kebetulan saya akan memfokuskan ke website saya yaitu Raja Kanopi dan disini link disini saya akan meletakkan HTTPS dan dari pengalaman saya kalau saya tanam hanya Raja Kanopi saja itu kekuatannya tidak begitu bagus tidak begitu menarik dan hasil backlink nya pun juga tidak banyak dan saya meletakkan disini sitemap nya jadi semua sitemap yang ada di Raja Kanopi saya tanam disini semua URL nya jadi ada tag ada kategori ada URL URL artikel saya tanamkan disini semuanya jadi saya tidak mempersiapkan secara detail komponennya saya cukup Raja Kanopi saja disini dan disini adalah keyword nah keyword adalah anchor keyword ini adalah keyword dari website yang saya miliki karena saya fokus dari website nya adalah tentang Kanopi maka saya akan fokus ke jasa pasang Kanopi kaca misalkan dan seterusnya silahkan diisi dan di secondary pun juga diisi yang sama demikian juga disini dan disini jumlah yang di yang di akan digunakan di secondary keyword itu berapa persen maka kalau seandainya diambil 16% maka yang di primary itu akan turun menjadi 84% berkurang disini pun juga kalau seandainya di brand keywordnya diambil maka ini pun juga berkurang generic keywordnya pun juga ini akan berkurang juga sedangkan di naked URL itu adalah URL nanti backlinknya dalam bentuk https rajakanopi.com jadi bukan misalkan bukan jasa pasang kanopi kaca tetapi benar-benar URL-nya sebanyak berapa naked URL jadi saya cukup tidak terlalu banyak kira-kira 4% saja yang akan ketanam sehingga sekarang posisinya menjadi 56% untuk primary keywordnya setelah itu di tier 2 pun juga harus sama karena settingannya persis jadi saya tinggal copy setting dari tier 1 tier 1 copy setting ya oke sudah masuk ini adalah poin-poinnya dan disini adalah home renovation dari sisi tag nya berikutnya adalah dari sisi konten nah karena disini tidak bisa melakukan proses generate konten konten saya buat dengan menggunakan text builder nah saya sudah menyiapkannya disini adalah home renovation dalam satu paket dan saya sudah menyiapkan dengan menggunakan sebanyak 120 artikel kemudian dari masing-masing artikel ini akan dimasukkan image nah kuncinya disini ini menarik image jangan sekali-kali kita melakukan search karena kalau kita melakukan search kadang-kadang kualitasnya pun juga tidak bagus jadi sebaiknya ambil dari URL yang kita miliki kalau seandainya di Raja Kanopi ambil semua arti URL gambarnya URL image itu letakkan URL disini agar supaya backlinknya pun juga setara dengan website yang kita miliki itu kelebihan dari dengan menggunakan ranker X kemudian yang berikutnya insert video video pun juga perlu kita insert video yang kita miliki itu pasang disini URL sehingga kualitasnya pun juga akan lebih bagus dari sisi backlink ini kelebihan yang luar biasa dari ranker X dibandingkan dengan search engine ranker di tier 2 sama juga perlu diperlakukan seperti itu ambil artikelnya insert image kemudian insert video pastikan URL dari image itu ambil dari website yang kita miliki kemudian account abaikan karena kita akan memanfaatkan account generator dari ranker X email pun juga abaikan kita akan manfaatkan email dari ranker X indexer nah ini sekarang apakah akan dilakukan proses indexing karena kalau dipilih dengan melakukan indexing berarti proses indexer sebelumnya harus aktif harus memiliki modul-modul yang ada disini di modul setting ada di ada disini sorry saya masuk ke setting kemudian ada indexer disini harus memiliki API-nya kalau seandainya tidak memiliki API-nya ya tidak bisa mengaktifkan indexer karena saya tidak memiliki API-nya saya menonaktifkan proses indexer di tier 1 dan tier 2 pun juga saya nonaktifkan kemudian yang berikutnya schedule schedule pilih tanggal berapa nah ini kita bisa menjalankan banyak project dalam serentak salah satu contoh saja project 1 akan saya jalankan pada hari kamis project 2 tanggal 22 project 3 pada hari sabtu project 4 dan lain sebagainya dan seterusnya per tanggal ini bisa kita lakukan seperti ini dan pada hari dia project itu akan langsung berjalan ini salah satu keunggulan jadi bisa dilakukan secara scheduling oke sekarang ambil saja dilakukan pada tanggal 24 pada jam segini dan saya akan melakukan durasi mungkin membutuhkan waktu 2 hari karena dilakukan dengan sangat lambat maka saya butuhkan waktu 2 hari nanti jeda kalau seadanya banyak project dijeda dengan project 1 project 2 selama 2 hari jedanya setelah selesai tinggal dilakukan proses confirm saya confirm kemudian saya create campaign saya tidak create campaign karena saya akan kalau seperti ini saya masih belum siap dari secara detail karena saya akan fokus memperlihatkan hasil dari campaign yang saya sebelumnya ini salah satu contoh di Raja Kanopi kemudian saya buka backlinknya dan disini saya ambil yang tier 1 salah satu contoh jadi tier 1 disini saya copy kemudian saya ctrl v disini ini ini adalah backlink yang dibuat oleh si ranker x bagus disini sayang gambarnya bukan gambar produk saya jadi saya masih kemarin search akibatnya pun juga hasilnya tidak bagus yang menarik disini ada youtube yang saya create untuk membangun bisnis renovasi rumah jadi muncul disini dan ini bisa menjadi memperkuat memperkuat kedatangan dan lain sebagainya visiter view dan lain sebagainya untuk youtube disini jadi kalau seandainya rekan-rekan ingin meningkatkan youtube yang rekan-rekan miliki ya ranker x sangat-sangat tepat untuk memaksimalkan view dari video yang kita miliki demikian rekan-rekan ini adalah sedikit gambaran tentang ranker x dimana hasil backlinknya pun juga sangat berkualitas dan disini ada pbn nya link yang menuju ke website saya dan disini sudah terpasang dan ini adalah hasil yang menurut saya sebanding dengan harga yang ditawarkan oleh ranker x memang harga sebanding lah harga pasti berbicara kalau seandainya kualitasnya bagus ya pasti harganya mahal demikian pembelajaran saya dari mengenai perbandingan antara ranker x dengan gsa semoga pembelajaran singkat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati